Pekan jelang pemberangkatan ke Tanah Suci Mekah, ribuan calon jamaah haji Kabupaten Tulung Agung memantapkan diri dengan mengikuti bimbingan Manasik Haji Masal yang digelar kantor Kementerian Agama setempat. Para jamaah dijadwalkan pemberangkatan pada tanggal 2 dan 3 Agustus mendatang. Sebanyak 1076 calon jamaah haji asal Kabupaten Tulung Agung mengikuti bimbingan Manasik Haji Masal yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama setempat. Dari total 1076 calon jamaah haji tersebut termasuk tambahan dua kursi dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Para jamaah ini akan diberangkatkan pada tanggal 2 dan 3 Agustus mendatang. Masuk gelombang dua yang terbagi dalam tiga klotar yakni klotar 49, 50, dan 51. Khusus klotar 49, sebanyak 186 calon jamaah haji akan digabungkan dengan calon jamaah haji asal Surabaya, Trenggalet, dan Lamonga. Pak, untuk informasi terakhir, untuk calon jamaah haji dari Tulung Agung diubahnya berapa, Pak? Untuk informasi terakhir, jamaah haji Kabupaten Tulung Agung yang mengikuti masalah ini sejumlah 1076 calon jamaah haji dari Tulung Agung. Tetap dibagi tiga klotar, Pak? Tetap dibagi tiga klotar, klotar 49, klotar 50, dan klotar 51. Pak, ini dimungkinkan untuk setelah hari jelang pemberangkatan ada tambahan enggak, Pak? Insya Allah nanti kalau secara ambarkasi atau fiskohat provinsi akan ada kekurangan seat, bagi yang cadangan-cadangan mungkin juga akan diminta untuk mengisi seat-seat yang kosong di wilayah jamaah timur. Dalam musim haji tahun 2018 ini, suhu di Arab Saudi mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius sehingga pihak kantor Kementerian Agama Tulung Agung menghimbau kepada para calon jamaah haji untuk lebih banyak meminum air putih agar terhindar dari dehidrasi serta membawa semprotan air untuk menjaga suhu tubuh selama menunaikan ibadah haji.